Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Bangka Selatan mulai menerapkan pencatatan nama dua kata bagi warga baru di Bangka Selatan. Hal tersebut sudah tertuang dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan dua kata atau paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Aturan itu diberlakukan dengan tujuan meminimalisir nama-nama yang tidak etis di masyarakat kemudian pembuatan paspor juga harus menggunakan dua suku kata. Regulasi ini diberlakukan pada pembuatan dokumen kependudukan untuk akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga dan untuk pembuatan akta kelahiran nanti tidak dicantumkan gelar. Benny mengatakan pencatatan kependudukan dua nama hanya berlaku pada warga baru. Apabila warga sebelumnya masih menggunakan satu kata atau lebih dari 60 huruf, maka warga itu tidak diharuskan mengganti atau menambah nama. Sementara itu, semenjak diberlakukannya peraturan Menteri Dalam Negeri pada 21 April 2022 lalu, kendati demikian pihaknya masih menemukan warga yang menyampaikan satu kata dalam penggunaan nama pada dokumen kependudukan. Terkait dengan adanya regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Permendagri 73 tahun 2022, tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan, adanya aturan baru yang mengharuskan nama itu harus dicatat dalam dua suku kata. Nah, kemudian paling banyak dalam 60 karakter atau 60 huruf lah ditambah dengan spasi juga besar seperti itu. Jadi, dan itu mulai diberlakukan semenjak berlakukannya Pernendagri tersebut, yaitu tanggal 21 April tahun 2022. Dia juga menghimbau bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Dukcapil agar menyiapkan terlebih dahulu nama yang cocok atau dua suku kata. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septenanto Rasim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.